Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Dewan juri yang kami hormati Perkenalkan kami, Delegasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Saya, Tiara Octavia Namirah Daud selaku pembicara pertama Mikmal A. Abdullah selaku pembicara kedua Muhammad Akib Ismail selaku pembicara ketiga Membuat suatu kekeliruan itu manusiai Namun tidak lebih baik mempertahankan kekeliruan tersebut Dewan juri yang kami hormati Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu elemen penting dalam konsep negara demokrasi Peraturan perundang-undangan secara luas Tidaklah hanya lahir dari prinsip-prinsip dan norma-norma hukum Tetapi juga lahir dari muatan filosofis Yang dalam hal ini akan meningkatkan demokrasi Serta kesejahteraan dan keadilan sosial Dewan juri yang kami hormati Ada pun dua argumentasi utama kami Mengapa kami tidak setuju dengan musik perdebatan kali ini Yang pertama, konsep Omnibus Law Akan menambah permasalahan dalam sistem hukum Indonesia Dan yang kedua, rancangan undang-undang cipta kerjaan Yang merupakan produk gagal dari konsep Omnibus Law Jelas-jelas mencederai hak-hak konstitusional rakyat Omnibus Law berasal dari bahasa latif Yang artinya for everything atau untuk semuanya Maka jika digabungkan dengan kata law Maka dapat diartikan bahwa Omnibus Law adalah hukum untuk semuanya Dewan juri yang kami hormati Pemerintah pun mengartikan konsep Omnibus Law Sebagai peraturan perundang-undangan Yang mengandung lebih dari satu muatan pengaturan Yang bertujuan untuk menciptakan peraturan yang mandiri Dan tidak terikat dengan satu peraturan saja Berangkat dari pengatian ini Dewan juri yang terhormat Dapat dinegasikan bahwa konsep Omnibus Law Bertentangan dengan pengertian yang telah dibahirkan oleh pemerintah itu sendiri Oleh karena itu dapat melahirkan rancangan undang-undang cipta kerja Yang dimilai mencederai roh dari Pancasila Dan undang-undang dasar 1945 Dewan juri yang kami hormati Dalam Kongres Nasional Hukum Tata Negara Para ahli mengamini beberapa kriteria ideal Yang terdiri dari tiga kriteria ideal Dalam penerapan konsep Omnibus Law itu sendiri Yang pertama Dalam undang-undang Omnibus Law Harus terdiri dari satu muatan materi yang sama Yang kedua Konsep Omnibus Law sebelum diterapkan Maka dilakukan pengkajian lebih dalam Mengenai landasan filosofis Sosiologis Dan yang ketiga Mengedepankan nilai-nilai dan hak-hak konstitusional warga negara Lantas kemudian Dalam juri yang terhormat Dalam hal ini Rancangan undang-undang cipta kerja Atau produk hukum yang telah dikeluarkan Mengenai konsep Omnibus Law ini Sangat bertentangan dengan tiga kriteria Yang telah diamini oleh ahli-ahli hukum tangan negara Maka dalam hal ini Dalam juri yang terhormat Kami yakin dan percaya Bahwa rancangan undang-undang cipta kerja ini Sangat tidak lazim untuk diperlakukan di Indonesia Omnibus Law merupakan produk hukum yang bercerikan kamelaw Sementara Indonesia sendiri mengandung sistem siper law Dewan juri yang terhormat Secara teori peraturan perundang-undangan Omnibus Law tidak dapat dimasukkan dalam hirarki peraturan perundang-undangan Karena Omnibus Law menghasilkan sistem hukum payut Sementara Indonesia sendiri tidak pernah mengatur sistem hukum payut Dewan juri yang terhormat Omnibus Law tidak dapat dimasukkan dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 Yang telah direvisi menjadi undang-undang nomor 15 tahun 2019 Karena tidak mengatur secara spesifik bagaimana pelaksanaan dan pembuatan mengenai Omnibus Law Maka dari itu kami merekomendasikan sebuah proposal atau tawaran kepada pemerintah Untuk tidak menggunakan Omnibus Law Tetapi dalam hal ini pemerintah harus memberikan penguatan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kementerian Hukum dan HAM Hal ini ada dua aspek yang harus kita tekankan Yaitu pertama aspek dari muatan materi Dan yang kedua adalah aspek pengisunan Dalam aspek materi ada lima aspek yang harus kita kuatkan Yang pertama adalah pengharmonisasian pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai Pancasila Yaitu nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial Yang kedua yaitu pengharmonisasian peraturan pembentukan perundang-undangan Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada alinia keempat Yang ketiga undang-undang yang akan dibentuk harus memiliki garis vertikal Artinya dari tetaran atas hingga tetaran bawah Ada akomodir yang secara jelas antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah Sehingga tidak ada tumpang tinggi antara regulasi yang berada di tetaran pusat maupun ada di tetaran daerah Dan hal ini juga dalam konsep keempat kita harus menggunakan harmonisasi pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi Yaitu pengaturan undang-undang terhadap undang-undang dasar dalam tahap pengujiannya Dan yang terakhir adalah pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 Di penyusunan hal tersebut, pemerintah harus mengedepankan hal-hal misalnya yang telah dijabatkan oleh pembicara pertama Dan diijauhantakan secara spesifik mengenai fakta-fakta daripada kekurangan rancangan undang-undang Omnibus Law tersebut Maka dengan ini, rekomendasi ini, kami yakin dan percaya ini merupakan obat yang ampuh tanpa adanya Omnibus Law Cipta Kerja, menuai kontroversi di lingkungan masyarakat yang dinilai memberikan stimulan yang buruk kepada hak konstitusional rakyat Ius konstitutum kita pada pasal 28D ayat 2 mencapakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja Serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan pekerjaan Sebaliknya, dalam RUU Cipta Kerja, pasar-pasar yang selama ini menjaga kesejahteraan buruk di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Akan dinegasikan dengan adanya RUU Cipta Lapangan Kerja ini Poin pertama, bahwa RUU Cipta Lapangan Kerja akan menggantikan pembayaran upah minimum dengan upah per jam 40 jam yang dibebankan kepada pekerja tentu saja akan menuai kontroversi karena pengusaha akan lebih mudah dalam pemotongan waktu kerja itu sendiri Sebut saja cuti melakirkan, pemeluhan ibadah oleh agama masing-masing dan juga cuti sakit tidak dihitung dalam hitungan waktu kerja Yang mengakibatkan buruk-buruk tersebut mendapatkan impak negatif karena ketika mereka tidak menyelesaikan 40 jam kerja yang telah diterapkan Maka pembayaran upah akan di bawah minimum Hal tersebut tentu saja dinilai melanggar kesejahteraan buruk Poin kedua, kita perlu mengetahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah mengatur ketika ada PHK atau pemutusan hubungan kerja Perusahaan wajib membayar 9 bulan upah kerja dikalikan 2 yakni 18 bulan upah kerja Hal tersebut terancam dihilangkan ketika adanya penerapan Omnibus Law RUU Cipta Penang Kerja Tidak hanya berhenti di situ, kita perlu mengetahui pula bahwa perusahaan juga berhak membayar 10 bulan upah kerja sebagai bentuk penghargaan untuk seseorang yang terkena PHK Kami meyakini bahwa Undang-Undang Omnibus Law yang nantinya akan diterapkan malah akan membawa kemunduran kesejahteraan buruk dan dinilai tidak sesuai dengan poin ketiga Konferensi Nasional Hukum Tata Negara yang telah dibawakan oleh pembicara pertama Dan untuk itu kami menegaskan bahwa RUU Cipta Kerja yang akan disodorkan sebagai produk dari Omnibus Law tidak mampu memberikan keberpihakan kepada rakyat Dengan demikian, rancangan Undang-Undang Omnibus Law tidak dapat kita terapkan di Indonesia Ada dua poin penting mengapa kami tidak setuju dengan Omnibus Law itu sendiri Yang pertama, rancangan Undang-Undang Omnibus Law tidak ada kejelasan legitimasi dalam jiraki perundang-undangan Kemudian yang kedua, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sangat mencederai hak-hak konstitusional warga negara yang merupakan produk gagal dari konsep Omnibus Law itu sendiri Oleh karena itu, untuk mengatasi tumpang pilihnya regulasi yang ada di Indonesia Maka kami merekomendasikan terobosan yang kami tawarkan Yang pertama adalah pengharmonisasi yang perundang-undangan Dan yang kedua adalah penguatan GPHN itu sendiri Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Dan salam konstitusi Terima kasih telah menonton!